Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam doa malam GKJ Joglu. Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama memperhatikan firman Tuhan dalam surat Roma pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus, Yesus. Saudara-saudara, kalimat ini adalah kalimat yang begitu melegakan dan meneguhkan bagi kita. Umat manusia yang berdosa dan seharusnya mendapat penghukuman itu telah dibebaskan dalam penebusan Sang Kristus. Kita memperoleh kesempatan untuk menjalani kehidupan yang baru. Tentu saja kehidupan di dalam Tuhan yang bebas dari dosa. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah kita menghayati penebusan Kristus, penebusan Allah, dengan bertanggung jawab dalam hidup kita sehari-hari. Kita melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini dengan penghayatan bahwa itulah yang dikehendaki Tuhan dan itulah respon syukur kita atas karyanya. Kiranya Tuhan yang memampukan dan meneguhkan kita. Marilah saudara-saudara, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapak kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Engkau mengingatkan kembali akan kebenaran iman, akan pembebasan di dalam penebusan Sang Kristus. Kiranya hikmatmu menuntun kami agar kami mampu untuk hidup dengan bertanggung jawab dalam hidup kami sehari-hari sebagai respon atas karya penebusanmu ya Tuhan. Tolonglah kami, umat yang lemah dan berdosa ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mereka yang sakit ataupun sedang dalam pemulihan. Kuatkanlah dan sertailah mereka. Agar saudara-saudara kami ini merasakan senantiasa kasih setia Tuhan dalam setiap kesempatan. Termasuk mungkin di dalam situasi yang kurang mengenakan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tolong mereka ya Tuhan dan kuatlah mereka. Kami bersyukur jika pandemi di negara kami semakin kondusif ya Tuhan. Semakin meredah. Banyak orang telah beraktifitas sebagaimana biasanya dengan normal. Tuhan yang tuntun dan sertai saudara-saudara kami ini. Agar dalam karya yang mereka lakukan di hidup sehari-hari, saudara-saudara kami dapat menjaga protokol kesehatan dan tetap waspada. Kami berdoa untuk para pelajar dan pekerja yang telah beraktifitas sepenuhnya secara on-site. Lindungilah mereka ya Tuhan dan sertailah mereka. Inilah doa dan syukur kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.